Oke guys ya, kembali lagi disini bersama aku, Alekin Halo semuanya penikmat film horror misteri tapi takut kena jumpscare Udah nyiapin jantung belum pas ngeklik video ini, gak deng? Ya sebenernya ini bukan horror juga sih, tapi suasana dan kostum-kostumnya kebanyakan sok serem Aku upload ini hari rabu juga biar sama kayak judul series yang mau aku bawain berikut ini yaitu Serial Wednesday keluaran tahun 2022 Wednesday ini salah satu tokoh di Addams Family yang filmnya udah banyak banget kan Dari dulu bahkan udah ada animasinya juga Alekin pernah bawain yang originalnya Addams Family 1991 Ini sumpah seru dan kocak banget Bagi yang belum nonton langsung klik link tontonnya di deskripsi ya Nah di series ini Wednesday lah yang jadi fokus tokoh utamanya Diperanin oleh artis muda cantip kelahiran 2002, Jena Ortega Dan katanya di film ini dia acting tanpa ngedipin mata sekalipun Apa iya guys? Nanti coba kita perhatiin ya berapa kali dia kedip di film ini Yang bener nanti aku pin komennya di bawah ya Uits, tapi peringatan dulu video ini mengandung full spoiler Hati-hati jangan lupa ambil cambilan bapak Buang lato-lato kalian Ambil posisi kayang And welcome to upload Alekin vlog Suatu hari di SMA Tadika Mesra Muncul sebiji cewek rambut kepang jalan di lorong Sambil dilatin bocil-bocil mupeng Ternyata anak itu bernama Wednesday Adams Yang dijuluki sebagai bocil freak kematian Gimana enggak dia aja penampilannya nyerumin gini Wednesday jalan ke lokernya dan pas dibuka tiba-tiba Kayak seonggok babi guling jatoh Dan ternyata itu adenya yaitu si Paxli Adam Adenya yang culun itu kena buli temen toksiknya Dan ini bikin Wednesday sebagai kakaknya kesel banget Tiap ditanyain pelakunya Eh si Pak Choi malah bilang enggak tahu Pas lagi berusaha ngelepasin si bagong guling Wednesday mendadak kejang-kejang guys Sampai akhirnya Ternyata yang dia lihat barusan adalah Cuplikan pembulian adenya guys Wednesday ternyata belakangan ini Dapet mujizat bisa nerawang Masa lalu dan masa depan Setelah tahu kang buli adenya itu Curut-curut kelas IPA 2 Wednesday langsung datengin mereka Yang lagi pelajaran renang di empang dong Kesempatan ini pun dipake Wednesday Buat ngelabrak para murid sok keras itu Sambil bawa sesuatu yang ternyata Wednesday udah ngantongin piranha Yang diimprot langsung dari sungai Amazon dong Dan tiba-tiba Salah satu bocil sok kerasnya Sekarang udah jadi mukbangnya para piranha Gara-gara aksi psikopatnya Wednesday langsung kena DO Dan orang tuanya pun langsung membawanya Pergi ke sebuah pesantren Biar dia akhlaknya gak kek dajal Kebetulan Orto Wednesday Juga emang alumni sekolah itu Mereka adalah Morticia Adams Dan Gomez Adams Sekolahnya itu disebut Nevermore Yang isinya anak-anak buangan berkekuatan super Yang sama sintingnya ke Wednesday Nah jadi Nevermore ini Sekolahan yang ada di tengah hutan guys Di tengah perjalanan Ada seonggok manusia Sengaja jogging sendirian Ngelewatin hutan Tapi tiba-tiba Dia kena caprok sesuatu penunggu asli hutan itu guys Apaan tuh Cia? Ah Alekin pura-pura gak tau dulu aja lah Keluarga Wednesday akhirnya nyampe ke sekolah Dan gak pake bacot Wednesday langsung dikasih tunjuk kamar barunya Dia pun bakal ditempatkan sekamar sama bocil girang bernama Enid Dia sangat periang kebalikannya si Wednesday yang gak bisa senyum sama sekali Sama seperti ibunya Wednesday yang cuma mau pake apapun serba item Ae Bahkan bu Capsec pun sampe buat skin khusus full black buat dia Kok bisa dispesialin gitu sih? Karena ternyata bu Capsec bernama Larissa Wims ini dulu adalah teman sekamarnya bu Morticia Jadi dia emang udah tau aklak keluarga ini Dengan bantuan Enid Wednesday jadi tau kalau di sekolahnya ada 4 geng besar Yang pertama geng vampir Yang kedua geng manusia serigala Yang ketiga geng duyung Dan yang keempat geng turunan medusa Kalau si Enid ini masuk ke gengnya ganteng-ganteng serigala Karena masih keturunannya kucing oyen Enid juga ngegosipin dari belakang cewek botak bernama Bianca Barclay Yang adalah ketua geng duyung Enid pun sampe menduga dia pake pelet level ultimate Karena mantannya banyak dan cogan semua Salah satunya adalah seniman sekolah bernama Xavier ini Ada juga mas-mas yang selalu pake kupluk bernama Ajax Petropolis Dia adalah mas kerasnya Enid guys Pernah waktu mau ngedate abis keramas Dia ngeliat rambutnya sendiri di kaca Yang langsung bikin dia mengbatu Enid yang udah nunggu berabad-abad pun sampe kerasukan werewolf Nyesel banget dia punya gebetan dari geng medusa yang koplak Sehabis ngeflok bentar di sekolah Wednesday dipanggil balik sama keluarga dukunnya Buat cipika-cipiki sebelum mereka pergi Emaknya pun ngasih dia sebuah pusaka keluarga Yaitu kalung yang katanya bisa dipake buat manggil mbak kunti and the gangs Setelah itu keluarganya pun pergi meninggalkan Wednesday sendirian di sekolah barunya Biar Wednesday gak kesepian Pas mereka pergi si bapak pun diam-diam menjatuhkan peliharaan Buat menemani anaknya yang wujudnya begini guys Hah? Tangan buntung yang bisa jalan dong Dia bernama Ting Ternyata tugasnya untuk memata-mata Wednesday biar gak macem-macem Di sisi lain polisi mulai nyelidikin hilangnya bocil di hutan Yang ternyata badannya udah gak utuh guys Oh my god Badannya udah kecincang-cincang Seperti sudah siap dimasak jadi gule kitanan Ketua kasus ini yaitu Sheriff Galpin Masih belum bisa menyelesaikan kasus ini Malahan Polisi yakin ini bukan ulahnya hewan Tapi justru manusia Dan menduga pasti ada sangkut pautnya nih Sama sekolahnya Wednesday Di malam pertamanya di sekolah Wednesday sibuk dekor kamarnya yang malah jadi begini Besoknya Wednesday ambil kelas anggar sesuai permintaan emaknya Tapi tiba-tiba si ketua duyung yang abis menang bewan lawan cowok culun bernama Rowan Langsung kuar-kuar sok-sokan ke pelatih Eh gak ada lawan yang lebih keras nih Ya elah single dong Wednesday yang jijik sama si tukang pelet ini pun langsung nantangin dia buat adu mekani Pertandingannya pun udah kayak tawuran Karena mereka gak ngikutin protokol kesehatan Tanpa helm udah langsung saling senggol bacok dong Yang pertama kali berdarah yang kalah Awalnya sih Wednesday beneran bisa ngimbangin Tapi Wednesday pun kalah ges Si Bianca emang beneran kerat Tanpa ekspresi pun dia pergi ke UKS Setelah kelar healing Dia langsung cabut keluar sambil menahan malu Tapi tiba-tiba Patung burung mendadak jatuh nyaris ngebacem dia Wednesday gak jadi inalilahi karena ditolong mas-mas tamfan mantannya Bianca Yap si Xavier Ternyata eh ternyata Dia juga temen masa kecilnya Wednesday dong Habis reuniar sama Xavier Wednesday langsung bertapa di kamarnya Kalau lagi gabut Biasanya dia suka nulis Tapi dia ngerasa lagi ditemenin sesuatu yang gak kasat mata Dan ternyata Itu si ceker buntung Si Ting guys Dia pun terciduk dikirim orang tuanya sebagai mata-mata Dan seketika jiwa kopet Wednesday pun kambuh Dia pun mengancam Ting dengan dua pilihan Pilihan pertama jadi babu seumur hidupnya Wednesday Atau pilihan keduanya Dijadiin sub ceker mercon pedas nampol Pilihan yang sulit Daripada berakhir jadi ee manusia Ting pun memilih jadi babunya Wednesday aja Dan akan membantu rencana Wednesday untuk kabur dari sekolah itu Besok paginya Wednesday diantar bukepsek datengin psikiater bernama Dr. Kinbot Buat ngehentiin sakit mentalnya Biar jiwa psikopatnya setidaknya dikurang-kurangin lah Tapi pastinya Wednesday ini benci banget sama psikiater Dan malah kabur lewat jendela toilet dong Dia pun juga sampai nge-prank malaikat maut Di perjalanannya dia gak sengaja nyenggol bapac-bapac yang bikin ilmu dukunnya keluar Dia ngeliat bapak itu akan mati ditabrak truk ayam Dia pun langsung kabur nenangin dirinya ke setar bucek buat ngopi Dan malah ketemu teman satu sekolahnya bernama Tyler Galpin Wednesday nyogok Tyler buat nganter dia ke stasiun untuk kabur selamanya dari Nevermore Tapi belum sempet rencana pelariannya berhasil Dia didatengin tiga wibu yang lagi cosplay jadi koboy gagal Ternyata mereka kesel sama Wednesday karena pernah menghina gaya berpakaian mereka yang bau bawang sekali Satu dari cowok itu adalah anak wali kota yang benci banget sama murid Nevermore Mereka pun langsung menggeroyok Wednesday Tapi cewek satu ini emang barbar banget Tiga orang berhasil dia bantai sendirian dong Tapi keributan itu bikin bapaknya Tyler datang Yang adalah si serif Galpin guys yang langsung shock dengan mekaniknya Wednesday yang bisa solo vs squad Tapi Galpin yang benci mampus sama sekolah Nevermore Dan lagi ternyata dia kenal sama bapaknya Wednesday Pak Galpin pun bilang kalau bapaknya Wednesday adalah serial killer yang harusnya dijeblosin ke penjara Sebelum dia diacak-acak Pak Galpin Untungnya Bu Kepsek datang dan langsung bawa kabur si bocil kepang itu balik ke sekolah Malamnya Wednesday menghibur diri dengan bermain celo Wah multi-talentan sekali ya dia Karena aksi kaburnya kemarin gagal Wednesday gak kehabisan akal buat kabur dari sekolah Dia malah ngirim Ting ke rumahnya Tyler Tyler yang ngira ini santet kiriman langsung ngambil sapu buat musnahin Ting guys Tyler pun akhirnya nurut dan nyimak si Ting karena takut kena pentung jadi burik Ting pun nyuruh Tyler buat ngehubungin nomor di tangannya Dan itu adalah nomor si Wednesday guys Dia pun langsung di VCS video call seru Nagi utang Tyler yang katanya mau bantu Wednesday buat kabur Tyler pun dengan senang hati bantu Karena kebetulan besok emang sekolah lagi ngebolehin para murid buat main di pasar malam Meskipun bu Capsec mata-matain dia mulu Wednesday tetap ngejalanin rencananya buat ketemuan diam-diam sama Tyler Akhirnya mereka pergi ke belakang pasar malam biar gak ketahuan bu Capsec Tapi sebelum berangkat ke stasiun Tyler ngasih hadiah perpisahan berupa catatan kepolisian bapaknya Wednesday yang diam-diam dia curi Yang mungkin bisa bantu Wednesday buat tahu kejahatan apa yang pernah dilakukan bapaknya itu Sehabis ngasih berkas rahasia itu mereka pun otw ke mobilnya Tyler Tiba-tiba mereka dihadang tiga cowok kemarin yang ternyata masih belum kekirim ke akhirat guys Dan mereka yang membawa tongkat baseball ingin balas dendam ke Wednesday Dia pun langsung lari tapi pas lagi lari tiba-tiba Wednesday ketabrak temen sekolahnya sendiri yang bernama Rowan Dan tiba-tiba Tanpa sadar dia dapat rawangan tentang Rowan yang bentar lagi bakal meninggoy Bukannya kabur ke stasiun Wednesday malah buntutin si Rowan ke dalam hutan untuk menyelamatkannya Tapi udah dibilangin eh si Rowan malah nyengir mesum doang dong dan tiba-tiba Buagaikan lampu taman lawang Wednesday pun malah dicantolin ke pohon dengan skill telekinesisnya si Rowan Ternyata Rowan adalah orang yang waktu itu ngejatohin patung yang hampir ngebunuh Wednesday Dan ibu Rowan adalah dukun handal yang pernah gambar sosok cewek mirip Wednesday sebelum dia koit Kata ibunya seseorang yang ada di gambarnya itu bakal bawa kehancuran untuk Nevermore Academy Makanya siapapun harus ngebunuh dia Karena itu Rowan napsubet pingin Wednesday COD-an sama malekat maut secepatnya Tapi ternyata malekat mautnya salah alamat dan tiba-tiba Malah nyawanya Rowan yang kecambut sama si Luman bermata mirip kodok ini guys Habis beleh Rowan, si si Luman malah nganggurin Wednesday dan kabur dong Ternyata terawangannya Wednesday jadi kenyataannya lagi guys Kejadian tadi bukannya bikin Wednesday mental breakdance Tapi malah bikin dia semangat sekolah buat mecahin misteri Di pagi buta, Wednesday bahkan udah ngadu ke Pak Galpin Tentang kematian Rowan yang dikopet-kopet si Luman kodok Tapi bahkan si bapak bahkan gak nemu mayatnya Rowan dimana-mana Kayak bersih aja udah tempat itu Dan pas paginya dia langsung ngadu ke capsack tiba-tiba Lah Rowannya kok tau-tau nongol masih hidup tanpa lecet Macem baru brojol dari pabrik Dan semenjak itu Wednesday langsung dianggap bocil halu Gara-gara bikin pengakuan bohong tentang kematian Rowan guys Mulai dari situ, Wednesday pun bertekad untuk memecahkan kasus ini Dan membuktikan perkataannya itu gak hoaks Dari banyak orang yang ngecap Wednesday sedeng Cuman Tyler yang percaya sama Wednesday Sehabis balik ke sekolah, Wednesday denger kabar Kalau Rowan udah di DO dari sekolah tanpa sebab yang jelas Wednesday yang masih kepo soal kejadian kemarin pun mengintrogasi Rowan Tapi sayangnya si kutu kupret gak mau ngomong guys Buat ngegali lebih informasi Wednesday pun nyuruh Ting buat terus ngikutin Rowan Sesampainya di stasiun Rowan mampir kejamban dan si Ting akhirnya nunggu di luar Tapi udah hampir sejam si kutu kupret model gak beres-beres Bikin tangan buntung curiga guys Tapi pas dicek loh kok malah pak tua ini yang keluar dari WC yang dimasukin Rowan tadi Apa jangan-jangan Rowan bisa berubah wujud dan saat diikutin Apa jangan-jangan Rowan yang hidup tadi juga hasil penyamarannya bukepsek Kenapa dia menutupi kematiannya Rowan ya Hal itu pun makin membuat Wednesday semakin bertenye-tenye Tapi dia tetap harus masuk kelas yang diajarin ibu berambut jahe bernama Merlin Thornhill Merlin adalah guru tanpa kemampuan sihir satu-satunya di sekolah ini alias orang normal Wednesday pun juga nanya-nanya ke Xavier tentang Rowan Tapi dianya malah balik nanya tentang hubungan Wednesday sama Tyler Dan malah nyuruh dia buat ngejauhin Tyler dong Terlihat kalau Tyler dan Xavier ini lagi berebutan jadi ayangnya Wednesday Sehabis kelas selesai Wednesday pun nyogok Enid buat jadi stuntman Biar bukepsek ngira dia lagi ikut eskul ternak lebah Wednesday segera masuk eskul ini karena selain sepi peminat Tapi si ketuanya itu wibu otak encer ini guys Setiap ngeliat si wibu Wednesday jadi keinget adeknya karena mereka punya kemiripan Sama-sama suka dibully tapi itulah hobi Wednesday yang suka nolong adeknya dari pembulian Dan kini si wibu yang gantiin peran si Puxley Gak lama dari itu Wednesday pun pergi diam-diam ke hutan tempat Rowan kemarin jadi hewan kurban Sampai akhirnya muncul orang dari belakang dan tiba-tiba Ternyata itu Tyler yang bekep Wednesday biar dia gak ketahuan Pak Galpin guys Tyler sengaja ngebuntutin bapaknya buat nyari tahu kebenaran rumor siluman hutan Rumor itu pun semakin jelas setelah mendengar penjelasan dari Wednesday Ditambah mereka nemuin kacamata Rowan di TKP Saking kepo nya Wednesday langsung diem-diem pergi ke kamar Rowan dan Xavier Dia mau nyari sesuatu yang bisa dijadiin barang bukti tapi cuman nemu topeng ini Sehabis ngerazia kamarnya Rowan dan Xavier Wednesday pun balik ke kamarnya guys Dia mendapati Enid lagi mewek gara-gara temen tim pokapnya Ada yang batal gabung karena mendadak pantatnya di sulan Pokap adalah perlombaan tahunan sekolah Dimana keempat geng asrama beradu untuk dayung perahu sampai ke garis finish Pertandingan ini gak punya aturan Makanya tiap perserta harus bikin strategi masing-masing Sehabis denger nama Bianca Joy juga jadi tim inti geng duyung Wednesday pun tergoda buat join tim Enid Semenjak kemarin kalah bewan anggar Wednesday ingin ngebuktiin Kalau dia cewek terjago di sekolahnya Wednesday pun udah berubah skin jadi anabul kematian Sedangkan tim Bianca pake karung goni warna kuning tai Dan Xavier pake kostum joker Semua tim pun mulai dayung perahu ngelewatin sungai Revan yang airnya sekeruh citarum Tapi setiap tahun Bianca emang selalu curang Pake anak buah ikan dugongnya Yang ngebikin perahu lawan jadi Titanic yang karam nabrak pembatas Dari jauh Wednesday udah memantau kecurangannya Bianca guys Wednesday pun langsung nyurutin nginjek tombol yang ngejaring si ikan duyung Buat dijadiin pepes ikan nanti malem Di sisi lain Tim joker low budget udah nyampe duluan ke hutan Buat misi ngambil bendera di makam keramat Sehabis itu tim Wednesday nyusul Tapi cuman dia doang yang turun Karena anggotanya yang lain harus ngeronda di perahu mereka Enid ngenugasin ting buat nyulut amarah tim joker pake cara ini guys Berkat kesopanannya Rakyat joker langsung ngejar dia Dan enid si kucing garong langsung ngecabik perahu mereka yang nganggur Wednesday akhirnya nyampe ke makam keramat Tapi tiba-tiba dia malah nerawang sesuatu Wednesday didatangin kembaran pirangnya yang bilang Kalau dia adalah kunci Belum sempet nanya maksudnya kunci itu apa Si pirang udah nge-ghosting dia gitu aja dong Sekarang tinggal tim Bianca sama Wednesday yang kesisa Tapi Wednesday masih punya satu kejutan lain Buat bikin tim Bianca kalah Gara-gara bambu runcingnya Tim Wednesday bisa bikin tim Bianca tenggelam Dan timnya pun yang menang Et dah seperti biasa Wednesday tampak ekspresi ini ya Dan tidak bisa senyum walaupun habis juara Bukan dia selebrasi Eh dia malah lebih antusias lanjut menyelidiki kasus lagi dong Dari situ dia nombor petunjuk patung Yang punya simbol sama kayak gambar dipunyainya Rowan Patung itu berisi teka-teki Tapi karena otaknya terlalu encer Wednesday bisa nemu jawabannya Sampai akhirnya Patung pun kebuka Nunjukin satu perpustakaan tersembunyi Milik perkumpulan rahasia Ruangan itu pun juga persis sama yang ada di terawangannya Dan dia juga nemu buku asal dari potongan gambar Punya Rowan berada Eh tapi tiba-tiba Semuanya kok jadi gelap? Wednesday ditangkep dan dijadiin tawanan Sama sekte sesat yang ternyata Anggotanya ada Bianca sama Safir dong Wednesday yang bukan anggota pun Mau dihukum Tapi tanpa banyak cincau Dia yang emang pro sulat Bisa ngelepasin tali yang mengikatnya Dan langsung cabut dari sekte yang abal-abal Nggak bakat nyulik orang itu Wednesday pun balik kamar Dan langsung bongkar buku yang udah dia dapetin Dalam gambar itu ada gambar dirinya Yang lagi berhadapan sama sosok berjubah hitam Dengan latar sekolah ini guys Diduga sosok itu adalah pendiri kota Yang mereka tinggali sekarang Yaitu kota Jericho Kebetulan besoknya sekolah Ngadain acara kerja bakti Di tengah kota Jericho Singkat cerita Wednesday nanyain soal sosok berjubah Dalam gambar bukunya itu Kepada Safir Kata Safir Sosok itu adalah Joseph Craigston Sang pendiri kota Jericho Dan momen study tour itu pun Langsung dijadiin Wednesday Sebagai riset tentang Craigston Dan apa hubungannya dengan Wednesday Di masa lalu Selain patung Di dalam ruangan terlarang itu Juga ada lukisan misterius ini guys Hah Ada si Pirang Yang sebelumnya muncul Dalam penglihatannya Bersama si Craigston Nangkring dekat sebuah rumah lawas Lagi barbekuan Si Pirang itu pun Lagi bawa buku jurnal Yang ternyata Dipajang di museum juga Tanpa pikir panjang Langsung aja Buku itu Wednesday copet Dan ternyata Buku itu palsu Karena yang asli Udah dibegal duluan Sama orang lain Wednesday yang gagal Dapetin bukunya Akhirnya kabur Ke kafenya Tyler Dia langsung nodongin pertanyaan Dimanakah letak rumah Yang ada di lukisan tadi Kata Tyler Rumah itu sekarang Udah jadi gubuk Yang ada di tengah hutan guys Dan sangat berbahaya Halah peduli bagong Bagi Wednesday Dia pun langsung gercep Pergi ke rumah itu Yang ternyata Hawanya emang suram banget Baru aja pegang pagernya Ternyata tiba-tiba Wednesday pun dapat penglihatan Tentang kisah hidup si pirang Yang ternyata Adalah leluhurnya Bernama Goody Adams Goody dan seluruh keluarganya Pun dituduh sebagai penyihir Sama Joseph Craxton guys Craxton ini emang benci banget Sama semua orang Yang punya kemampuan dukun Dan juga menggabungkannya Dengan orang-orang buangan Sehabis itu Goody dikurung oleh Craxton Di dalam sebuah rumah Berisi seluruh keluarganya Yang udah dipasung Sampai akhirnya Rumah itu dibakar Dan sang ibu nyuruh Goody Buat kabur lewat pintu bawah tanah Sebelum terlambat Goody pun kemudian Nyamperin Wednesday Dan bilang Kalau Craxton itu jahat Dan bakal ngebunuh Semua keluarga dukun Setelah terawangannya selesai Wednesday baru sadar Dia udah dikepung Diluar sama siluman hutan Sebelum dia jadi Rowan Jilid 2 Wednesday berhasil kabur Nyelamatin dirinya Tapi dia malah Salfok sama jejak siluman Yang mirip jejak manusia dong Wednesday pun langsung bengong Apa jangan-jangan siluman itu Punya sosok asli manusianya Belum sempat nemu jawabannya Tiba-tiba Wednesday dikagetin Sama kemunculan Javier dong Wednesday pun langsung curiga Sama Javier Yang tiba-tiba Kok tau dimana dia berada Dia pun jalan balik ke kota Ninggalin Javier yang sus abis Acara puncak bakti sosial pun tiba Meskipun Craxton udah jadi fosil Di dalam tanah Tapi Wednesday punya caranya sendiri Buat balas dendam guys Dimulai dengan gosongin patung Craxton buat simulasi azab kubur Karena udah bikin buyutnya menderita Walaupun gak tau siapa pelaku penyataan Patung Craxton Bu Capsec curiga sama Wednesday Yang malah nyinyir aja Dan gak cuma kejadian itu doang Yang menimpa kota guys Di malam itu Siluman lagi-lagi berulah Tapi kali ini polisi nemu bukti kuat Yang difoto langsung sama korbannya guys Wednesday pun berhasil Lihat langsung korban itu Sehabis nekat nyelonong Masuk ke ruang mayat di rumah sakit Dari jasad si korban Wednesday jadi tau Kalau si siluman itu Suka motong beberapa anggota tubuh korbannya Buat dijadiin koleksi Tapi dia gak dapet clue lain Tentang siapa silumannya Dari foto-foto yang udah dia ambil Tiba-tiba polisi dateng Dan saking terlalu dingin ekspresinya Polisi aja sampe gak bisa bedain dia Amah mayat Pas ting jemput dia di lemari mayat Eh dia malah ketagihan Jadi mayat dong 5 minit lagi Saya cuma menyenangkan Wednesday pun nyudahin penelusurannya Dan masuk ke kelas dengan duduk di samping Xavier Yang biasanya dia pick me boy Hari ini kok Xavier gak banyak caper guys Wednesday pun sadar dengan keanehan ini Dan terus memerhatikan Xavier Hingga menemukan luka di leher Xavier Yang aneh banget Luka itu pun mirip cakaran manusia Yang membuat rasa curiganya ke Xavier Sebagai siluman pun makin menggebu-gebu Wednesday pun akhirnya ngebuntutin Xavier Dan datengin joglo tempat persembunyiannya guys Sehabis Xavier pergi Wednesday berhasil nyelip ke dalam Dan dia jadi shock berat ngeliat isinya Xavier yang selalu ngatain Wednesday Halu soal siluman Tapi kok tau wujud siluman aslinya Sampai ngelukis dengan detail gini Apa iya Xavier itu silumannya Wednesday pun langsung cabut dari joglo itu Tapi malah apes papasan sama Xaviernya Untungnya dia gak sadar Wednesday baru aja masuk ke tempatnya Singkat cerita Dia pun pergi ke sebuah tempat Bareng si Wibu Tempat yang didatenginnya adalah Goa yang ada di gambarannya Xavier Pas masuk di dalam sana Mereka nemu banyak rongsokan Yang ternyata tulang belulang manusia guys Udah pasti sih ini markasnya Si siluman hutan Yang demen ngoleksi Anggota tubuh manusia guys Wednesday pun langsung tancap gas Ngamanin satu tulang Buat jadi barang bukti Pas dia ngadu ke Serip Galpin Dia masih trust issue Sama Wednesday yang hoax Karena kurang bukti Oke kalo gitu Abis itu dia pergi ke joglonya Xavier Dan nemu anduk isi darahnya si Pikmi Boy Jadi darah di handuk itu Bakal dipake Untuk cocok kologi DNA Apakah sama yang kaya yang di tulang Atau beda Eh tiba-tiba pintu kebuka Dan ada si Xavier dong Mereka sama-sama mengkaget Ngeliat satu sama lain Di tempat ini Karena kepepet Wednesday pun langsung Ngebom pertanyaan Yang mark jelek banget Dia nanya Ke Xavier Kenapa dia tau wujudnya Si siluman Dan dari mana dia dapet Luka cakaran di lehernya Xavier yang udah kegep pun Cuma bisa jawab Kalau siluman itu Udah bolak-balik Mampir ke mimpinya Gara-gara gak kuat mental Akhirnya dia yang adalah seniman Ngelukis si siluman Profesinya seniman Dan dia diduga adalah siluman Hmm Hampir mirip ya Tapi karena kekuatan dukunnya Tiba-tiba gambarannya hidup Dan ngegorok lehernya Katanya sih gitu Dengan alasan yang tidak manuk akal Bagi Wednesday Dia pun tetap gak percaya Dan pergi meninggalkan Si paling halu itu Wednesday pun langsung pergi Ke kantor Pak Galpin Buat nyerahin anduk Yang udah dia curi Dan tulang dari goa Si jidat botak Yang awalnya Ogah kooperatif Setelah dapet bukti itu Akhirnya berubah pikiran Dan mau ngejalanin Uji sampel DNA Di dua barang Yang Wednesday kasih Setelah itu Wednesday langsung balik Ke sekolah Dan malah nemu Si Wibu Yang lagi meratapi nasib Karena gak dapet Teman pargoy Di pesta dansa Nanti malam Ya elah Slow Wib Ikut aku aja Ngeronda di goa Silumar hutan Siapa tau kita bisa Nangkap siluman Dan jual di deep web Dan untuk membuktikan juga Kalau selama ini Wednesday bukan Kang Halu Malamnya Nevermore pun akan Mengadakan pesta Pargoy Tapi yang namanya Wednesday Pasti jijailah Ikut acara gituan Mending nyari Siluman sama si Wibu Tapi tanpa Sepengetahuan Wednesday Ting punya ide lain guys Ting malah ngirimin surat Atas nama Wednesday Buat dibaca sama Tyler Malamnya Pesta berlangsung Dengan Xavier Ngajak mbak mantan Gundulnya Sedangkan Si Wednesday Lagi siap-siap Ngeronda di hutan Bareng si Wibu Tapi tiba-tiba Bukan si Wibu Tonggos yang ngebel kamarnya Tapi kok orang ini Tyler yang udah rapi Kayak mau jumatan Pun menjemputnya Disini Wednesday baru sadar Kalau dia Kena prank si Ting Yang ngajakin Tyler Pergi ke pesta Pargoy Bareng sama dia Alasan gak punya Baju pun juga Gak valid Karena Ting Udah ngejamret Gaun hitam Khusus untuk Wednesday Jadinya Dia terpaksa Ikut kemauannya Ting Dan ganti baju Buat ke pesta Itu dah Eh baru aja Mau berangkat Tiba-tiba Nongol Wibu Yang udah full gear Berasa mau perang Wibu merasa terhianati Temen perjombloannya Kok jadi berangkat Ke pesta pargoy Biar Wibu gak ngadu Ke emaknya Wednesday pun Minta maaf Dan janji Acara ronda Di hutannya Besok aja Dan minta tolong Supaya dia Jangan kesono Sendirian Tapi si Wibu Yang merasa Dihianati Merasa Larangan itu Adalah perintah Dia gak dengerin Dan diem-diem Malah ngacir Ke hutan Sendirian Kedatangan Wednesday Di pesta itu Bareng Tyler Bikin orang-orang Pada salfok Wednesday yang emang Selalu gak mau kalah Dari Bianca Akhirnya ikut joget juga Meskipun malah mirip Orang sawan guys Eh tapi Jogetan itu Malah bikin Xavier mupeng Dan ngiler Natepin Wednesday Eh yang penampilannya Kayak spek malaikat Maut guys Dia pun Ngedatangin Wednesday Dan bilang Alasannya Kenapa benci Tyler Yang membuat Wednesday bete Sama Tyler Tyler pun Kemudian ngaku Kalau dia emang Pernah rusak Muralnya Xavier Pas acara bakti Tahun lalu Dia pun menyesal Dan akhirnya Menutup dari Xavier Dan teman-temannya itu Hmm Kok agak sus ya Tapi pas semua Lagi enak-enak Joget Tiba-tiba Ada cat merah Seperti darah Segar Ngucur Bikin mereka Jadi mirip Onde-onde Slice Toberry Guys Tapi Ini bukan Ulahnya Wednesday Karena pelakunya itu Si trio Anak wali kota Sok keras Yang pernah K.O. Sama Wednesday Mereka Mau balas dendam Atas kejadian Meleduknya Patung Crackstone Kemarin Waktu Ngeliatin Bocah-bocah Parti Udah Kek pada Jadi Anggota Banteng Merah Wednesday Wednesday pun Mendadak Kejang-kejang Dan ternyata Dia dapet Terawangan Soal Wibu Yang dicaprok Siluman Guys Wednesday pun Langsung lari ke hutan Buat nyelamatin Si Wibu Barang Bu Merlin Yang ikutan khawatir Sumpah Sumpah Emang Film ini Banyak Bat Misteri Wednesday pun Bolak-balik Manggil Nama Si Wibu Tapi Ternyata Wibu Udah Lebih Dulu Dibegal Siluman Hutan Sebelum Wednesday Berhasil Nyelamatin Dia Oh My God Tragis Banget Bu Merlin Pun Cuman Bisa Lihat Wednesday Sedih Dan Berekspresi Untuk Pertama Kalinya Di depan Badan Wibu Yang udah Kaku Dan Apakah Yang akan Dilakukan Wednesday Untuk Balas Dendam Siapakah Sebenarnya Siluman Itu Kenapa Nevermore Academy Menutupi Kasus Siluman Itu Tapi Episode 1-4 Udah Selesai Dan Akan Terjawab Di Episode Selanjutnya Jadi Izinkan Alekin Untuk Bilang Kalau Rame Lanjut Loh Bro Itulah Cerita Dari Series Wednesday Episode 1-4 Gimana Guys Full Mystery Dan Nano-nano Nugat Banget Kan Udah Kebayang Belum Siapa Siluman Hutannya Apakah Sapir Atau Ada Pelaku Lain Yang Masih Ngumpet Makanya Tunggu Episode Next Nya Guys Kalau Rame Videonya Tembus 5000 Likes Dan 1000 Komen Langsung Aku Lanjut Nih Perang Jebrot Yuk Segera Buruan Aku Yakin Viewers Alekin Bisa Mencapai Segitu Bahkan Lebih By the way Fun fact Buat Kalian Yang udah Nonton Original Film Adam's Family Di Channel Ku Kalian Sadar Gak Sih Kalo Yang Meranin Jadi Marilyn Itu Sebenarnya Pemeran Wednesday Di film The Adam's Family Tahun 91 Dan 93 Loh Eh Dia Udah Upgrade Jadi guru Di film Ini Karena Udah Gede Kan Pesan Moral Yang ada Di episode 1-4 Ini Adalah Kayaknya Nanti Mending Sekolahin Anak Di pesantren Ae Ketimbang Sekolah Yang ada Di hutan Kan Ya Bisa Nasibnya Kayak Si Wednesday Yang Gena Apes Mulu Oke Cukup Sekian Dulu Video Aku Hari Ini Mohon Maaf Kalau Ada Perkataan Yang Menyinggung Jangan Lupa Like Video Ini Tembusin 5000 Likes Ya Subrek Juga Dan Jalain Lonceng Notifikasinya Biar Kalian Gak Ketinggalan Video Dari Alekin Kalau Kalian Merekomendasi Film Yang Mau Aku Bawain Selanjutnya Kalian Bisa Request Di Kolom Komentar Di See ya